Pokoknya harapan ini ya, harapan yang terbaik lah buat gue pribadi dan juga buat orang-orang sekitar gue. Ulang tahun adalah hari yang membahagiakan untuk setiap orang. Setidaknya itu yang dirasakan oleh aktor ganteng Megantara. Tepat di hari ini, 27 Desember 2021, Megantara berusia ke-25 tahun. Mendapatkan kejutan dari lawan mainnya Angela Gilsha di lokasi syuting, membuat pemeran rangga dalam Dewi Rindu ini merasakan kebahagiaan meski dengan kesederhanaan. Tidak mempunyai ekspektasi banyak dalam memaknai umur yang ke-25 ini, membuat Megantara tetap melakukan yang terbaik apa yang dia bisa agar sukses ke depannya. Layaknya manusia biasa, artis yang baru memasuki umur 25 tahun ini mempunyai harapan untuk segera menikah. Meski sudah sempat dikabarkan bertunangan kemarin, Megan hanya bisa berharap yang terbaik untuk rencana pernikahan. Pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bintang Mas Entertainment untuk melihat keseruan Angela Gilsha memberikan kejutan kepada lawan mainnya. Awas, sepuluhnya yang saling kebahagiaan. Nah, itu dia tuh. Hooriii, 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 hooriii. Amin. Amin. Terus mungkin menurut orang lain ya, temen-temen menurut gue pribadi ya, masih banyak yang harus dicapai. Oh masih banyak banget, masih banyak banget. Terutama jadi pribadi yang lebih baik dan bener. Tidak ada istimewanya hari ini. Istimewanya hari ini ya, inilah kebahagiaan. Masih bisa tertawa sama temen-temen yang lain. Masih Angela gak sakit juga salah satunya. Karena elemen pada tumbang. Alhamdulillah kita berdua masih bisa tertawa. Setiap tahunnya sama sih. Maksudnya ulang tahun gak terlalu berekspektasi. Karena pasti orang terlalu ketinggian ekspektasi. Iya. Kalau bikin ngecewa diri sendiri kan ngapain gitu. Jadi gak ada ekspektasi apa-apa. Ya lakuin aja lah yang terbaik. Karena pasti semua orang itu kan mau juga yang terbaik. Ya udah, do the best aja. Do the best buat diri sendiri, do the best buat semuanya. Kalau buat kedepannya, kesesan itu bukan datang dari diri sendiri. Iya betul. Dan juga takdir itu dari Tuhan bukan kita yang menentukan. Semua orang juga mau. Mau gak jelas? Iya kan. Mau kan? Iya makanya. Semua orang juga mau. Kalau misalnya gak mau ya juga sungguh jawabannya. Tapi kan bukan kita yang nentuin kan? Iya. Tuhan yang nentuin kan? Betul. Tengah jalan. Bisa dibilang begitu gak? Tengah ngelana apa gimana? Ya gak bisa. Kita gak pernah bisa nentuin takdir lah pokoknya. Tuhan yang bisa nentuin takdir kita. Kita mah cuma ngejalanin aja. Meski baru pertama kali dipertemukan dalam sinetron Dewi Rindu, yang ditayangkan di salah satu TV swasta, membuat Angel dan Megan terlihat akrab. Bagi Angel, sosok Megan adalah sosok yang bisa mencairkan suasana. Sama-sama sefrekuensi dan tidak mau diribetkan dengan hal-hal kecil, membuat mereka makin nyaman bekerja sama dalam sinetron Dewi Rindu ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalo ada dia di lokasi. Gak ada dia, garis. Gari, ya? Masa sih, Nek? Kalo gak ada dia aku gak ngomong. Gitu yang selalu mancing. Keributan. Keributan gitu. Gak tau sih. Gak tau sih. Banyak orang juga bilang, penggunanya seperti itu. Gak ada lo gak rame gitu. Gak ada lo gak rame gitu. Ada gue malah keramean. Gimana sih? Gak keramean juga. enggak ya, pas lah pas lah ya untuk meramaikan suasana lagi biar gak garing-garing amat ya biar gak flat ya maksudnya, partnernya tuh dia gitu seneng ya connect, terus bercanda-bercanda juga seru ngasih surprise yang disini apapun lah yang terbaik pokoknya doakin lihat tadi gue enggak nyelas kayak gana teman di semoga kita menjadi partner yang sukses partner in time bisa memberikan internet buat diri itu buat semuanya yang berharap orang banyak juga bisa solid solid terus solid terus alhamdulillah sih sampai hari ini yang jelas sama gue gak ada gak ada sampai tahap cek cok ya apa ya bt-btan gak ada sih karena gue sama yang jelas juga tipornya yaudah ya begini aja santai banget jadi gak mempermasalahkan segala sesuatu selamat menikmati terima kasih terima kasih